Kepala Desa Lumbirejo, Rido, S. Kom melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman Umar bin Hattab. Peletakan pembangunan Masjid Nurul Iman Umar itu tepat di Dusun Klenong Raya, Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, pada hari Jumat 5 Desember 2024. Kepala Desa Lumbirejo yang juga mendampingi camat negeri Katon yang diwakili oleh kasih pelayanan publik, Uliye dan Kepala Kawan Negeri Katon bersama seluruh jajaran panitia pembangunan Masjid Nurul Iman menyampaikan ucapan selamat datang kepada semua tamu undangan dan tim pihak Yayasan Kasias dari Kalianda. Di sela-sela acara peletakan batu pertama, Kepala Desa juga mengatakan pembangunan Masjid ini merupakan bantuan dari UEA, United Emirat Arab, melalui Yayasan Kasias Kalianda Lampung Selatan. Ada pun bantuan amal jariah dari negeri Arab Saudi itu secara utuh mendapatkan material 100%. Di situ tentunya, bantuan itu setelah diterima, tentunya panitia Masjid menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka, semua itu berdasarkan musyawarah komunikasi yang baik antara pihak jamaah Panitia dan Yayasan, Tutur Rido. Selain itu, Rido juga menjelaskan bahwa Desa Lumbirejo. Kepala Desa Lumbirejo mendapatkan dua titik pembangunan masjid, yang awalnya pihak Yayasan memberikan bantuan tiga paket pembangunan di antaranya dua masjid dan satu musola. Namun, pembangunan musola yang tadinya akan dibangun di Dusun E6 tidak terlaksana, dikarenakan Dusun E6 belum siap menerimanya lalu dialihkan ke daerah lain yakni Lampung Timur, jelasnya. Bantuan pembangunan masjid itu salah satunya terletak di Dusun Klenong Raya dengan nama Masjid Nurul Iman dan Dusun E6, bernama Masjid Etaqwa. Ada pepekerjaan dalam pembangunan masjid itu, lanjut Rido pihak Panitia menargetkan selama dua bulan bekerja dan harus rampung, sehingga pada Hari Raya Idul Fitri dan Sholat Tarawih nanti bisa dipergunakan meskipun kondisi masjid belum maksimal. Sementara itu, camat negeri Katon yang diwakilkan kasih pelayanan publik, Uliye sangat mendukung atas pembangunan masjid Nurul Iman ini, karena selain masjid untuk tempat ibadah, masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan islami untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Saya berharap selesainya pembangunan masjid ini, agar nantinya dapat dirawat dan mudah musahan pembangunannya dapat berjalan dengan lancar. Dan mari kita bersama-sama berpartisipasi mendukung pembangunan masjid ini. Di samping itu juga dibutuhkan semangat gotong royong semua pihak dan diharapkan nantinya masjid ini nantinya dapat digunakan oleh warga sekitar dusun, pungkasnya. Dari Lumirejo, Tim Bintang 38 Enal Prabu menginformasikan. Terima kasih telah menonton!